Pemirsa Tim Tipitar dan Opsinal Satreskrim Polres Merangin kembali melakukan razia peti di wilayah Dusun Bangko. Dalam razia yang dilakukan ini, petugas berhasil mengamankan 5 orang pekerja peti. Dengan mengendap-ngendap di dalam kebun sawit, Tim Tipitar dan Opsinal Satreskrim Polres Merangin langsung mengepung para pekerja peti yang tengah melakukan aktivitas pertambangan emas yang dilakukan secara ilegal atau peti. Setelah semua tim sudah berada di posisi masing-masing, tim kemudian langsung melakukan penggera bekan terhadap pekerja peti tersebut. Dalam razia yang dilakukan di wilayah Dusun Bangko, tepatnya di tepi sungai Batang Merangin ini, tim berhasil mengamankan 5 orang pekerja peti berinisial SW, HD, TF, YS, dan MR. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu set mesin dompeng beserta peralatannya. Penangkapan 5 orang pekerja peti ini juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Lumbiran Hayudiputra. Di mana razia yang dilakukan ini berkat adanya laporan masyarakat, bahkan warga setempat juga turut mendampingi tim saat melakukan razia tersebut. Untuk saat ini, kelima pekerja peti sudah diamankan di maupolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan berkumpulkan di maupolres merangin itu gabungan unit dikitar dan unit profesional. Berjakan informasi dari masyarakat, karena ada yang mengaduan dari masyarakat, ada aktivitas peti, memakai alat rumpeng yang meresakkan masyarakat. Kami meluncur ke TKP, yaitu tepatnya di aliran sungai Gusun Bangko, tempatan Bangko, Kabupaten Merangin. Sampai ada lokasi, memang benar ada satu set alat rumpeng, beserta box yang sedang berlokasi. Mungkin langsung kita lakukan panggapan, ada lima orang kita bisa amankan, lima orang lagi-lagi yang asli warga menangin semua.